Balikin baju koko gue. Maaf bang, baju kokonya udah habis. Saya jual semua. Hah? Udah laku. Iya bang. Kejar Bob! Bob! Kejar terus Bob! Bob! Kejar terus Bob! Ah lu cungkring, cungkring. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dulu nih, mau disimpan deh. Mak beliin takjil buat kamu sama temen-temen Bok Pur disini. Alhamdulillah, makasih banyak Mak. Mak, buat Romna gak dibeliin? Tenang neng, ada kok. Alhamdulillah, makasih Mak. Oh iya Mak, Raya pengen ngomong-ngomong Mak. Ngomong apa? Sebenernya Raya tuh hari ini sama Bobi janji-janjian Bok Purnya di tempat lain. Seperti itu? Lah, bukan ini Raya ada janji Bok Pur sama temen-temen disini? Nah itu dia Mak, Raya bingung nanti ngomong sama Bobinya gimana. Takutnya nanti Bobi kecewa sama Raya. Oh, seperti itu. Aduh, yaudah Neng. Mendingan telpon Bobi, jelasin deh. Ngomong aja apa adanya. Soalnya kesian loh. Nanti dia udah ngarep-ngarep, udah rapi-rapi. Pikir bakal jalan sama Neng, buka puasa sama-sama. Apakah taunya nggak jadi, kan kesian? Iya deh Mak. Woy, berhenti loh! Bob, Bob, Bob! Kenapa Bob? Betul badin gue kejar orang itu. Lah, kenapa emang dia? Apanya, yang ditanya udah kejar aja pokoknya. Yaudah, lu lewat situ. Gue lewat situ ya. Iya, iya, iya. Neng, sabar. Masa berapa jam lagi nih? Iya, Mak. Mak, nggak diangkat nih sama Bobi? Seperti itu. Kenapa ya? Mak, jangan-jangan Bobi marah lagi sama Raya. Tenang, nggak boleh sehusuan dulu loh. Iya, Mak. Pinggir! Kagak, lu diem di situ. Kena! Pandu, gak akhirnya. Mama, mama. Mana lo? Mas, saya bisa jelasin, Mas. Harus, saya pintar. Tunggu Bang Ojak jelasinnya. Bob, benernya ada apa nih, Bob? Ini. Bukan ada ceritanya. Ini masalahnya, nggak ada masalah sama dia. Ketinggalan di belakang. Siapa? Jangan, 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 jangan. Di pangkalan ada siapa aja? Nggak tahu. Hei, kamu kenapa menigala kayak gitu? Aku lagi kesel sama Purnomo. Kesel kenapa lagi? Kesel kenapa lagi? Kemarin kan dia udah jelek-jelekin produk aku. Bukannya minta maaf karena salah, malah dia ngomelin aku. Jon, Jon. Kamu mangka yang gak tahu sifatnya sipur aja. Dia tahu, tetap aja bikin kesel. Yaudah. Daripada kamu kesel terus, mendingan kamu ikut saya aja yuk ke pos ronda. Kita mangkal nyari penumpang. Siapa tahu lagi rame penumpangnya. Terus, kamu jadi dapat uang. Mau. Tahu. Yaudah, terserah. Perang kan? Bob, temen lu mana? Tahu. Mau nyampe-nyampe. Kalau lu gua tinggal di sini aman nggak? Gua dalderan nih. Yaudah, yaudah aman deh. Terima kasih, ya. Yaudah, sama-sama, Bob. Berarti lu. Iya. Gue juga udah boleh pergi, kan? Kagak lah, enak aja lu. Aduh. Gue janji. Gue bakal bayar. Kagak percaya. Pokoknya tunggu bangun aja sampai sini. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh. Pak. Iya. Lihat gober. Lagi ngejar orang nggak lewat sini? Kalau lihat gober sih udah sering, mas. Cuman kalau yang lagi ngejar orang, saya nggak lihat, mas. Yaudah. Lihat gober kagak? Tuh gober. Yaudah, makasih ya. Iya. Halo, Bob. Sampeng. Pur. Kamu minta maaf sana sama Jono. Kasian, Jono. Loh, Jono ngadu ke lu juga. Bukan ngadu, Purnomo. Tapi saya nanya terus Jono cerita. Itu sama aja ngadu. Yaudah, terserah kamu. Yang penting, Mak. Kamu sana minta maaf sama Jono. Nggak. Aduh. Pur, Pur. Kamu nggak boleh begitu, Pur. Kamu kan udah gede, udah punya anak. Kalau kamu kayak gitu malu sama anak kamu. Selamat Purwadi. Adi. Iya, Adi. Ngapain aku masih malu sama anakku? Anakku masih kecil. Belum ngerti apa-apa. Maksud saya bukan begitu, Pur. Mau kemana? Kepo. Pau Eda kok nggak datang datang ya, Bude? Ya mungkin lagi ada urusan, dok. Urusan apa? Aminnya Pau Eda kerja. Nih, Bang. Alhamdulillah, kalau rejeki nggak kemana dah. Iya, Bang. Rejeki gue nih. Ya sama aja, rejeki lo rejeki gue juga. Iya. Alhamdulillah, udah dikasih duit. Diajak kerja lagi. Berarti gue nggak perlu kerja lagi dong? Hmm, sekena-kenanya aja lo ngomong. Ya lo tetap cari kerja lah. Gue bercanda dah. Terus, gorengan gimana? Jual gorengan apa kagak? Astagfirullahaladzim. Gue lupa, kalau gue mesti balik lagi ke tempatnya Bude Murni. Sinta gorengnya segini aja, Bude. Lah kenapa, Bu? Kamu capek? Tidak. Sinta udah suka aja sama Pau Eda, Bude. Kerjanya setengah-setengah kayak gitu. Pantesan aja, Bu. Bumis gak kesel makannya Pau Eda dipecat. Mbak Sinta. Kalau ngomong jangan sembarangan dong, Mbak. Saya itu ya dipecat bukan gara-gara kerjaan saya yang gak becus. Tapi karena ada salah paham tuh. Udah deh lain kali ya, Mbak Sinta gak usah nolongin saya lagi. Gorengan saya biar saya goreng di rumah aja. Bude, maaf ya Bude. Kalau selama ini saya tuh suka ngerepotin Bude. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, kamu tuh jangan ngomong gitu, Tau. Nggak baik. Iya, maaf, Bude. Ya kamu minta maafnya jangan sama Bude. Sama Mbak Eda sana. Iya, Bude. Nanti Sinta minta maaf ke Pau Eda. Kenapa bahannya gak digoreng semua? Panjang ceritanya. Pau Eda. Pau Eda. Udah, Eda. Apaan sih Bang? Mbak Sinta tuh manggilin lo. Iya, gue juga denger. Yaudah, sampe di sono. Bukah, males gue. Jangan gitu dah. Dia kan udah baik sama kita. Udah sampe di sono. Bukah. Bukah Eda. Bukah Eda. Bukah Eda. Nyari siapa, Tante? Lo yang nyari ibu kamu tau, Ron. Oh, ada. Bentar ya. Bu. Ibu. Ada Tante Sinta. Kayaknya gak kedengeran, Ron. Gak mungkin, Tante. Masa suara Ron kencing gini gak kedengeran? Iya, buktinya aja ibu kamu gak keluar. Berarti gak denger. Kalau gitu, Ron ke dalam dulu ya, Tante. Ada apa, Mbak? Pok, saya kesini mau minta maaf. Saya tadi gak bermaksud buat Pak Eda marah. Maaf ya, saya tadi kilaf. Iya, Mbak. Saya juga minta maaf. Udah sering banget ngelepotin Mbak Sinta. Iya, sama-sama, Mbak. Gak apa-apa. Makasih ya, Mbak. Justru saya yang mau bilang makasih, Mbak. Mbak Sinta udah sering banget bantuin saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian berdua udah baik, kan? Udah, Budih. Alhamdulillah. Kalau kayak gini kan enak dilihatnya rukun. Semoga aja ya, Mas Pur sama Mas Jono itu bisa baikkan kayak kalian berdua ini. Gak mungkin, cuy. Kenapa gak mungkin? Ya, kalau aku ngider malah ngabis-ngabisin bensin. Alhamdulillah kalau dapet penumpang. Kalau enggak, aku rugi dua kali. Nah, itu kamu tahu. Terus kenapa? Pas tadi saya ngajakin manggal. Kamu enggak mau manggal. Terus. Pas tadi kamu ngider. Kamu ketemu sipur apa enggak? Enggak. Emang kenapa? Kayaknya sipur mau minta maaf sama kamu. Alah, enggak mungkin seorang Purnomo minta maaf sama aku. Aku sama Purnomo itu enggak mungkin berdamai. Astagfirullahaladzim, Jon. Jon. Kamu jadi orang jangan suhu, Jon. Nih, Jon. Saya tanya sama kamu. Kalau sipur beneran minta maaf sama kamu, kamu mau maafin apa enggak? Enggak, Mak. Hah? Seperti itu? Tapi itu kemana ya? Masa dari tadi enggak bisa angkat telepon ya? Lagi rame kali. Lagi. Masih lama enggak nih? Gue juga ada urusan lain. Ya tungguin aja lo nyari gara-gara lo yang ngeluh. Gimana sih ya? Ayo Bang Ojak. Mana baju kokok gue? Usain aja lo. Usain aja lo. Usain. Balikin baju kokok gue. Maaf Bang. Baju kokoknya udah habis. Saya jual semua. Hah? Udah laku. Iya Bang. Alhamdulillah. Mana sini duitnya? Kok cuma segini? Katanya lo laku semua. Cuma segini, Bang. Gue caput bulu hidup lo. Kok cuma segini? Maaf Bang. Duitnya saya pakai untuk biaya seri-hari. Sisanya tinggal segitu. Lu nyusahin orang aja lo.